selamat siang dan selamat hari minggu para jemaat yang terkasih dalam kristus bertemu lagi dengan saya Faisal dalam acara iklan jemaat JB3, tidak terasa waktu seminggu telah terlewat dan kita semua bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan menjaga kita dalam hari-hari ke depan juga nah pertama-tama saya ingin mengucapkan, very thankful for Mr. Hideki who have shared to us the word of God Sehideki Warewarewa no Anata no Minestoryo Arigato pada Sabtu ini akan ada acara luar biasa bersama Young Tigers karena mereka akan mengadakan Bandung Soccer Festival yang akan dihadiri begitu banyak peserta dan sudah siap untuk melakukan pertandingan dan sudah melakukan persiapan persiapan, nah untuk lebih jelasnya mari kita langsung sambung ke Coach Harry, silahkan Coach makasih Pak Faisal halo jemaat tanggal 20 April hari Sabtu nanti jemaat kita akan membuat sebuah event besar olahraga yaitu Soccer Festival dimana Soccer Festival ini diselenggarakan kerjasama generasi anak panah kampus ministri dan sekolah sepak bola yang Tigers kami mengundang saudara-saudara untuk bisa hadir turut mendukung dan mendoakan jalannya acara tersebut acara ini akan mengundang 16 tim berasal dari sekolah dasar sekolah dasar yang kami undang dan dipastikan akan sangat menarik sekali akan sangat fun sekali akan banyak anak-anak disana dan akan menjadi hari yang spesial untuk anak-anak oleh karena itu datang hari Sabtu tanggal 20 April jam 2 sore Young Tigers Soccer Festival kerjasama dengan generasi anak panah oke Coach Harry thank you for information oke guys itu tadi kita sudah dengar informasi yang kita jebat kita akan adakan pada hari Sabtu ini adalah tentang Bandung Soccer Festival acara yang luar biasa jadi jangan lewatkan untuk anda semua mengikuti menghadir dan mendukungnya oke dan kemudian pengumuman berikutnya akan datang dari para kaum profesional muda kita akan sudah masuk dalam seri biblical entrepreneurship 2 dan kali ini temanya adalah tentang No Pain No Gain adalah bercerita bagaimana kita dalam hidup harus mengambil resiko kita dalam hidup harus tahu bagaimana untuk mengambil resiko yang tepat dalam porsi yang tepat dan Alkitabia sehingga kita bisa maju dan expand God's Kingdom oke dan kali ini acara akan diadakan pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 di Center Cipenying jadi jangan ketinggalan para anda pekerja muda keluarga muda untuk datang dan diperlengkapi dengan firman Tuhan dimana kita akan belajar tentang No Pain No Gain dan kebetulan acara kali ini akan disponsori oleh Sate Tegal Sate Kambing Tegal Pak Isak kita lihat selamat dekat ya itulah kira-kira yang akan dinikmati pada saat acara prospek kali ini jadi jangan lewatkan bergantung karena ini adalah suatu acara yang sangat luar biasa sekali ya apaan sih mukul-mukul lu ngapain sih, kenapa? ya biasa, cari po ahiwan dong baca alkitab sambil jualan, emang bisa gitu oh bisa, pastilah emang kenapa sih po baca alkitab ke dalam iya, saya lagi mengamati tentang kelas jemaat perjanjian baru, oh KJPB maksudnya? iya, KJPB emang kapan mau diadain lagi gitu? loh masa kamu gak tau sih? KJPB kan dibuat hari ini, hari ini hari ini, setelah kebaktian setelah kebaktian? iya, siapa aja yang boleh datang? nah yang boleh datang itu buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas dasar-dasar yang teguh nah, jadi saya mendorong buat semua jemaat yang mau mengenal jemaat ini lebih dalam lagi kudu hadir untuk kelas jemaat perjanjian baru ini kudu temustinya? harus oh gitu kalau yang dulu udah pernah datang gimana? boleh juga sih kalau mereka pengen lebih mengenal lebih dalam lagi tentang jemaat perjanjian baru itu apa? apa aja sih sebenarnya di jemaat itu? ya, kalau kita lihat kelas jemaat perjanjian baru itu dia berbicara tentang banyak core value ya nilai-nilai inti dalam jemaat kita terus bagaimana kita belajar untuk tertanam di dalam jemaat untuk mengenal seberapa jauh pelayanan yang ada di dalam jemaat dan terutama yang paling penting adalah bagaimana jemaat bisa terlibat ambil bagian di dalam nilai-nilai inti itu oh gitu oke udah, kamu jangan sampai telat? oke ya, thank you ya yuk, yuk oke, betul sampai rupa jemaat Tuhan hari ini yang sudah lulus di DT nanti yang minggu kemarin ujian jangan lupa untuk datang ke acara kelas KJPB yang akan diadakan setelah kebaktian don't miss it karena ini akan menaruh dasar yang kuat untuk hidup saudara dalam jemaat Tuhan dan dalam waktu-waktu ke depan dan untuk pengumuman-pengumuman berikutnya saudara sekalian bisa melihat pada warta jemaat saudara melihat bagaimana siapa saja yang berulang tahun dan bagaimana saudara bisa ditepatkan dalam komunitas yang terdekat dan paling cocok dengan saudara dan semua pengumuman-pengumuman yang lain bisa dilihat di warta jemaat dan di website kita oke sampai hari minggu depan dan selamat bersukutu salam oh iya lupa dua pengumuman lagi yang pertama untuk Mams Corner Mams Corner itu apa? itu adalah tempat di pojok sana tempat yang di ujung sana ada kursi-kursi itu dikhususkan untuk ibu-ibu yang sudah punya anak yang harus dijaga di sana dan yang sedang menyusui anaknya jadi bagi bapak-bapak terutama tidak boleh di sana jelas dan kemudian mungkin ibu-ibu yang mungkin tidak perlu menjaga anaknya karena masih kecil itu jangan di sana karena itu sekali lagi diperuntukkan untuk ibu-ibu yang anaknya masih kecil dan harus dijaga di sana dan ibu-ibu yang menyusui ya jadi jangan salah dan yang kedua adalah mengenai sampah-sampah di coffee break brother dan sister kita harus jadi teladan dalam rumah Tuhan semua teladan kita di dalam kehidupan harus dimulai dari rumah Tuhan jadi jangan lupa untuk membereskan setelah makan setelah menyobek gulanya tolong ditaruh di tempat sampahnya jangan berantakan kemana-mana kalau menumpahkan sesuatu tolong dibersihkan dan gelas-gelas bekasnya jangan ditaruh di mana-mana sembarangan oke sekali lagi selamat bersih kutu thank you selamat hari minggu ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati